Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat para subscriber semoga pada sehat Tidak kurang suatu apapun Pada video kali ini Samsono akan membagikan Amalan Dimana amalan ini dari permintaan para subscriber Dari kebanyakan Dari kejadian Dari request Yang terus-menerus masuk ke dalam Nomor WhatsApp Saya pribadi Terutama ini bagi para Yang sudah mengamalkan amalan-amalan dari Seribu hikmah Kang Samsono Perbes Meminta untuk dibuatkan video tentang Bagaimana cara amalan yang praktis Tanpa mewiritkan, tanpa berpuasa, tanpa tirakat Dan saya mengabadikan amalan ini Khusus untuk orang-orang tertentu Tetapi pada kesempatan Kali ini saya bagi secara umum Khusus untuk para subscriber Kang Samsono Perbes Ataupun subscriber Ataupun subscriber seribu hikmah Mudah-mudahan Amalan ini Bermanfaat dan digunakan Untuk Niat yang baik Terutama yaitu mendekatkan Persaudaraan Dan untuk menambah iman Atau keyakinan Jika amalan ini terkabul Maka sahabat-sahabat Para subscriber khususnya Itu semakin meningkatlah keimanan kita Jadi ketika kita mendapati Orang yang Kita tuju Ataupun orang yang membenci Orang yang Tidak suka atau tidak senang Dengan kita Baik cewek maupun cowok Dan amalan ini untuk cewek atau cowok Tua atau muda Yang memang paham Ini saya berbagi Untuk sahabat-sahabat semua Jadi amalannya Sebenarnya mudah Saya baca secara langsung Di sini ya Yang pertama Amalan yang pertama Khusus untuk Subscriber Jadi dengarkan dulu Dan simak baik-baik Bismillah Bismillah Allahumma Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Kemudian kita Tiupkan Kedua Telapak tangan kita Ditiupkan Kedua telapak tangan kita Begini Sembari kita Sembari kita Mengusap wajah Tiga kali Dengan Mengucapkan Kalimat Wanuru Yusufa Ala wajhi Wanuru Yusufa Ala wajhi Wanuru Yusufa Ala wajhi Tiga kali Tanpa nafas Kemudian Yang kita Tuju itu Siapa Itu Sebutkan di dalam hati Sebutkan di dalam hati Orang yang kita Tuju Syukur-syukur Kita tahu namanya Atau kita sudah Mengenal orangnya Sekalipun Tidak mengenal orangnya Kalau kita niatkan Dan doa kita Diijabah Maka Disitu kun faya kun Yang benci jadi Cinta Yang tidak suka Jadi senang Yang menolak Jadi mau Jadi bagi Allah Kun faya kun Tidak ada yang susah Yang susah adalah Karena hijab kita Penghalang kita Agar doa kita dikabul Ucapan kita jadi nyata Tentunya kita harus bagaimana Begitu ya Sahabat Pertama niatkan Untuk kebaikan Atau kebagusan Tidak untuk bermaksiat Itu dasarnya Dan kedua Yaitu dengan keyakinan Serta praktek Sesuai Lumrahnya manusia Saling menghormati Saling menghargai Senyum Ramah Tamah Agar bagaimana Agar niat Maksud tujuan kita Dengan usaha Secara batin Dan secara lahir Itu Pas Atau baik Maka insyaallah Kita akan diterima baik Yang kedua Yang kedua yaitu Amalannya Baca Ini pilihan ya Mau pilih yang Pertama Yang tadi Atau yang ini Yang kedua Yang kedua yaitu Baca Ini tanpa Sudah hafal Sudah hafal Dibaca Tujuh kali Tanpa nafas Kemudian langsung Kita sebutkan Nama orang yang Kita tuju Atau niatkan Kepada orang yang Belum kita kenal Atau belum kita Pahami namanya Ini Berlaku untuk Tua muda Cowok Ataupun cewek Ini amalan Yang dimana Amalan ini Keranah Yaitu Pengasihan Pengasihan Atau pemikat Atau Membalikan Yang suka Yang senang Yang sayang Kepada kita Yaitu orang-orang Yang kita tuju Dan tentunya Pengasihan Kita itu Harus secara Praktek juga Kita mengasihi Kepada orang lain Itu Dengan Kasih Yang betul-betul Tulus Serta Dia Senang Dengan apa Yang kita kasih Itu apa saja Contoh Senyum Setiap manusia Sesadis Apapun Kalau kita Senyumi Maka Bi'idnillah Artinya Dengan Hakul yakin Maka orang itu Akan berbalik Senyum kepada kita Seperti itu Hukum alamnya Dan setiap Orang Kalau disopani Dihargai Mesti balik Menghargai Yang selanjutnya Kalau kita Ngasih Kebaikan Kepada orang lain Pasti orang itu Akan Langsung Berbalik Kepada kita Ingin Membalikan Kebaikan kita Itu kuncinya Dari pengasihan ini Jadi sahabat-sahabat Semua Yang menyimak Video ini Dari awal Sampai akhir Sampai skip Maka jelaslah Sudah Jika ingin Paham Diulang Dan Sesuaikan Pesan saya Maka Insyaallah Tidak gagal Ya Ini bagi yang Pas menjalankannya Maka Tidak gagal Insya Insyaallah Apabila masih gagal Berarti masih ada yang salah Masih perlu ada yang Dikoreksi Seperti itu Dan terima kasih Yang sudah Mengeklik video ini Serta menyimak Sampai selesai Jangan lupa Di share Di subscribe Di like Ke video ini Jika Berkenan Di share Kepada Sahabat-sahabat Atau saudara Yang lain Insyaallah Barokah Sekian Bilahi Taufiq Wali Hidayah Wali Nayah Semoga banyak Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi